Halo Assalamualaikum, sahabat Naufales Official Channel. Semoga kalian pada sehat semua. Pada kali ini, semikonduktor fungsional pertama yang terbuat dari GrabHene. Selamat menonton! Semi-konduktor fungsional pertama yang terbuat dari GrabHene telah dibuat di Institut Teknologi Georgia. Hal ini dapat memungkinkan perangkat elektronik yang lebih kecil dan lebih cepat serta mungkin memiliki aplikasi untuk komputasi kuantum. Semi-konduktor, yaitu bahan yang menghantarkan listrik dalam kondisi tertentu, merupakan komponen dasar perangkat elektronik seperti chip di komputer, laptop, dan ponsel cerdas Anda. Selama beberapa dekade, arsitektur mereka menjadi lebih kecil dan kompak sebuah tren yang dikenal sebagai hukum moore. Hal ini telah memungkinkan lompatan besar dalam berbagai macam teknologi, mulai dari kecepatan komputasi umum dan grafik video game, hingga resolusi pemindaian medis dan sensitivitas observatorium astronomi. Silikon, bahan utama mikroelektronika, semakin mendekati batas fisiknya dalam hal miniaturisasi. Perusahaan manufaktur semikonduktor Taiwan, TSMC, diperkirakan akan merilis node proses 1,4 nanometer, NM, pada tahun 2028, misalnya. Material baru dan arsitektur chip akan segera dibutuhkan untuk memastikan kemajuan dalam komputasi yang lebih cepat dan lebih kecil dapat terus berlanjut. Graf Henne, ditemukan pada tahun 2004, adalah jenis nanoteknologi yang terbuat dari satu lapisan karbon. Sering disebut-sebut sebagai terobosan potensial di bidang semikonduktor, sifat-sifatnya yang luar biasa mencakup konduktivitas listrik, fleksibilitas, dan kekuatan yang luar biasa. Dengan memanfaatkan strukturnya yang sangat tipis dan setebal satu atom, para peneliti mencari cara untuk mengembangkan chip yang lebih kecil, lebih efisien, dan lebih cepat. Para ilmuwan di Institut Teknologi Georgia baru saja mencapai tonggak penting dalam bidang ini, dengan mendemonstrasikan semikonduktor pertama di dunia yang berfungsi penuh yang terbuat dari Graf Henne. Karya mereka muncul bulan ini di Nature. Walter Deher, Profesor Fisika Regens di Georgia Tech, memimpin tim yang mencakup kolaborasi dengan rekan-rekan di Pusat Internasional Nanopartikel dan Nanosistem Tianjin, TIKN, di Universitas Tianjin, Tiongkok. Ezoikum. Kami sekarang memiliki semikonduktor Graf Henne yang sangat kuat dengan mobilitas silikon 10 kali lipat, dan juga memiliki sifat unik yang tidak tersedia dalam silikon, jelas Profesor Deher. Dengan kata lain, elektron bergerak dengan resistansi yang sangat rendah, yang dalam elektronik berarti komputasi lebih cepat. Ini seperti berkendara di jalan berkerikil versus berkendara di jalan bebas hambatan, tambahnya. Ini lebih efisien, tidak terlalu panas, dan memungkinkan kecepatan lebih tinggi sehingga elektron dapat bergerak lebih cepat. Dalam silikon, bahan standar untuk chip komputer, mobilitas elektron biasanya sekitar 500 cm persegi vs pada suhu kamar. Tim Profesor Deher mencapai mobilitas 5000 cm persegi vs. Terobosan ini merupakan puncak dari penelitian selama 10 tahun, yang dimulai ketika ia dan timnya menemukan cara menumbuhkan Graf Henne pada wafer silikon karbida menggunakan tungku khusus. Mereka menghasilkan Graf Henne epitasial, yang merupakan lapisan tunggal yang tumbuh pada permukaan kristal silikon karbida. Tim menemukan bahwa ketika dibuat dengan benar, Graf Henne epitasial terikat secara kimia ke silikon karbida dan mulai menunjukkan sifat semikonduktor. Selama dekade berikutnya, mereka terus menyempurnakan materi di Georgia Tech dan kemudian berkolaborasi dengan rekan-rekannya di Tianjin, Tiongkok. Produk mereka sekarang menjadi satu-satunya semikonduktor dua dimensi yang memiliki semua sifat yang diperlukan untuk digunakan dalam nanoelektronik, dan sifat listriknya jauh lebih unggul daripada semikonduktor 2D lainnya yang sedang dikembangkan. Sekian. Dan terima kasih banyak yang sudah menonton sampai selesai. Semoga dapat menambah wawasan untuk para penonton setia. Naufal, S.Official Channel Salam hangat dari Naufal. Terima kasih telah menonton! Naufal, S.Official Channel Entertainment Terima kasih telah menonton! Terima kasih.